Seperti inilah proses evakuasi buaya muara yang memiliki panjang kurang lebih 3 meter milik seorang warga di Kabupaten Serdang, Bedagai, dari kolam belakang rumah pemiliknya yang terendam banjir. Dibantu petugas juga warga setempat untuk memasukkan buaya ke dalam bak mobil terbuka. Diketahui buaya yang bernama Toha tersebut milik orang tua sang pemilik buaya yang sudah 20 tahun di peliharanya. Menurut Bambang, lantaran kondisi banjir yang sering meladat tempat tinggalnya dikhawatirkan buaya lepas dan dapat mengancam keselamatan warga sekitar. Tak hanya itu, Bambang sendiri kewalahan untuk memberikan makan buaya yang setiap harinya memakan ayam sebanyak 5 kilogram. Walau dalam kondisi banjir, terlihat sejumlah warga sangat antusias menonton proses evakuasi dan pemindahan buaya ke dalam mobil pikap. Ini kita evakuasi buaya, ini termasuk salah satu satwa yang mungkin ini. Kita dapat laporan kemarin, sudah kita laporkan melalui kasat BPP menghubungi BKSDA untuk melakukan evakuasi buaya. Rencana ini mau dibawa kemana, Pak? Ya, ini kita serahkan sama BKSDA. Terima kasih.